Kita perlu gitu, punya prinsip seperti Nabi, ya, Nabi kan prinsipnya Al-Hubu Asasi kan gitu, cinta itu adalah asasku, asasku, prinsipku, kata Nabi. Nah, kita sebagai umatnya, apalagi generasi muda, ya harus punya prinsip sama seperti Nabi SAW. Rumi berkata bahwa, cinta adalah penyembuh, cinta adalah kekuatan, cinta adalah penggerak ajaib perubahan, cinta adalah cermin keindahan Tuhan. Jadi, punya cinta, punya segalanya. Oh iya, itu penting kan, bekal banget buat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di dalam rangkaian program Bincang Santai. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan dengan sesantai mungkin, serefleksi mungkin, terkait dengan salah satu tema, ataupun kita akan menguak tentang inspirasi dari beragam para pemuda yang ada di Indonesia. Alhamdulillah telah datang di tengah tangga kita, salah satu pemuda yang sangat inspiratif, beragam-beragam gerakan, aktivitasnya sangat menggugah untuk kita gali bersama, yaitu Bang Edy. Assalamualaikum Bang Edy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas, Alhamdulillah. Mas Narmar, apa kabar? Alhamdulillah, sehat lahir batin insyaAllah. Wah, luar biasa. Kita akan sedikit berbincang-bincang Bang Edy. Bang Edy kan, saya mempelajari, melihat, mengikuti juga aktivitas-aktivitas Bang Edy untuk menyebarkan cinta, menyebarkan kedamaian, menyebarkan ulas asih, menyebarkan rahmat, baik di platform digital, ataupun merasuki ke Gen Z. Itu apa sih yang membuat Bang Edy terdorong untuk terus-menerus istiqamah dalam kerakan ini, kerakan cinta? Iya. Pertama, menikmati ya, Mas. Dan yang kedua, ini menarik. Karena sepengalaman saya banyak bertemu, terus kita berbagi ya dengan teman-teman seusia kita, ini milenial, termasuk teman-teman Gen Z, ternyata banyak dari mereka itu yang antipati dengan agama. Agama yang menurut mereka harusnya hadir menenangkan, tapi malah seringkali menegangkan. Sebenarnya bukan agamanya, tapi oknum orang yang menafsirkan agama itu ya. Itulah pentingnya, pentingnya kehadiran kita, kehadiran gerakan Islam cinta di tengah-tengah mereka. Nah, selain itu juga saya merasa bahwa teman-teman ini, ya dulu kan kalau kita lihat itu di awal pendirian gerakan Islam cinta itu, selalu ada pelebelan negatif setelah kata Islam. Islam teroris, Islam garis keras, Islam phobia, dan lain sebagainya. Nah, semenjak ada Islam cinta, Alhamdulillah kita merespon dengan memberikan pelebelan yang positif setelah kata Islam. Dan dampaknya apa, Mas? Alhamdulillah, begitu teman-teman kita nih, apalagi kalangan milenial dan genzi, searching kata Islam, mereka ngetik nih kata Islam di Google, mereka searching, dan yang keluar itu Islam cinta. Islam rahmat, Islam damai ya. Iya, jadi ini Alhamdulillah itu ya, dampak dari keberadaan gerakan Islam cinta di kalangan genzi dan milenial. Jadi, buat mereka lebih antusias, lebih merasa bahwa, wah, ini seru ya, ternyata Islam itu tidak lagi dilebeli sebagai, ya... Yang macam-macam gitu ya? Iya, yang negatif-negatif. Negatif-negatif, teroris, macam-macam. Yang kebetulan... Tapi ini ada respon yang melabelkan ya, kata positif setelah Islam. Malah ada sebagian dari mereka yang berpikirnya ya cinta juga nggak menurut mereka ya. Menurut mereka awalnya itu sesuatu yang menyebalkan gitu ya, yang konotasinya lebih kelebai gitu. Nah, tapi pas begitu kita perkenalkan cinta dalam perspektifnya gerakan Islam cinta yang lebih universal, mereka merasa bahwa, oh, kita perlu gitu, punya prinsip seperti Nabi, ya... Nabi kan prinsipnya Al-Hubbu Asasi, kan gitu. Cinta itu adalah asasku. Asasku, prinsipku, kata Nabi. Nah, kita sebagai umatnya, apalagi generasi muda, ya harus punya prinsip sama seperti Nabi SAW. Dan memang tidak hanya sekitar label ya. Berarti Islam cinta mencoba untuk membuat gebrakan, membuat program-program yang menghadirkan kembali hakikat Islam itu, yaitu cinta. Dan kalau kita misalkan membaca, tadi kan Bang Edi mengatakan Nabi itu adalah prinsipnya cinta. Kalau kita misalkan membuka Quran, itu sangat tegas sekali Allah itu suka dipanggil sebagai Sang Maha Cinta. Kita bisa buka misalkan, Qulid Allaha Awid Ar-Rahman. Panggilah aku Allah, atau panggilah aku Sang Maha Cinta. Jadi bisa disejajarkan lafad Allah dengan lafad Rahman ini. Jadi saya kira ini sangat esensial dan penting untuk kita, apa namanya, kita gerakan kembali, kita eksplor lebih dalam lagi bahwa Islam itu ya cinta. Ya apalagi banyak di ayat-ayat Quran itu yang didominasi sebenarnya dengan ajaran cinta. Dengan pesan-pesan cinta kasih gitu. Nah ini yang menurut saya perlu disampaikan ke banyak generasi muda sekarang ini gitu. Jadi biar mereka itu lebih semangat ya, biar mereka lebih punya respek ya, biar mereka juga kalau sudah punya kewelasasihan dalam dirinya, ketika mereka dihadapkan dengan tantangan apapun, masalah apapun, apalagi zaman sekarang ya, mereka bisa melalui itu dengan ketenangan, dengan kebijaksanaan, dengan peaceful ya, kedamaian. Nah ini yang menurut saya penting. Kita hadirkan semangat cinta kasih ini, kita hadirkan kepada generasi muda sekarang ini gitu, mas. Iya, itu jadi misalkan kehadiran Islam cinta atau Islam yang berorientasi cinta ini, memberikan solusi ya, bagi problematika Kenji yang sekarang ini. Iya, kalau saya agak berat ya kalau dibilang solusi. Jadi lebih kayak pengen jadi temen ngobrol aja sih buat mereka gitu. Saya ya apresiat lah sama tim di GIC itu yang banyak dari mereka itu, malah ini ya, lebih seneng jadi pendengar gitu. Ya, kita mendengarkan banyak hal lah dari teman-teman yang kita temui. Kita kalau ketemu teman-teman tuh, lebih ke sharing aja gitu, mas. Kita nggak yang banyak omong, tapi kita lebih banyak mendengarkan. Saya pernah ditanya, kenapa sih Bang Eddy sama temen-temen GIC itu lebih banyak pengen dengerin kita ketimbang ngasih cerabah apalah gitu ya. Nah, saya bilang ya Allah itu memberikan kita dua telinga itu untuk lebih banyak mendengarkan ketimbang banyak bicara gitu. Karena dua telinga, satu mulut kan gitu. Tapi ada kalanya juga kita, kita juga menyampaikan. Iya, iya, tapi sekali lagi kita lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan, lebih banyak, ya biar mereka juga lebih luas ya cerita apapun ke kita gitu. Dan pada akhirnya kalau untuk solusi, mas, dengan sendirinya mereka juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Iya, jadi saya kira kehadiran gerakan Islam Cinta ini memberikan semangat baru. Bukan semangat baru, menghadirkan hal yang tersembunyi yang sebelumnya. Yang kalau misalkan Allah itu dianggap garang-garang, misalkan garang itu dianggap maha kasar dan sebagainya. Nah, ini dikatakan sembunyi sama Mas Dar ini menarik ya. Karena ya ini pengakuan teman-teman genzi dan milenial juga, Mas, kebanyakan yang saya temui ya. Karena selama ini Islam melulu diperkenalkan lewat jalur fikih, siahsah, ya. Atau istilahnya kalau kata Pak Haidar itu love-oriented, ya, political-oriented. Nah, sementara ada jalur lain nih, ada aspek lain yang bisa kita kenalkan ke masyarakat, terutama generasi muda. Apalagi typical anak-anak muda sekarang kan ya anti-penghakiman ya. Benar, benar. Mereka tuh nggak suka dijudge gitu, bla 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 gitu. Ya, mereka lebih suka ya kepengennya kita bijaksana, mendengarkan dulu apa yang jadi tantangan mereka, apa yang jadi masalah hidup mereka gitu. Dan kita nggak boleh bisa yang misalnya haram. Nggak boleh kayak gitu. Nah, nggak bisa itu kayak gitu. Lewat beragam cara ya gitu. Iya. Iya, ibaratnya apa ya. Kalau GIC itu, saya mengibaratkan saya dan teman-teman di GIC itu seperti chef ya. Kita itu sebenarnya pelayan, Mas. Yang tugas kita itu adalah menyuguhkan. Sajian-sajian yang bergizi ya, yang enaklah disantap oleh teman-teman generasi muda sekarang gitu. Nah, jadi biar variatif ya, biar pendekatannya juga menyeluruh, enggak cuma ke satu kriteria atau satu karakter ya, tapi bisa memasuki semua karakter, semua kelompok. Akhirnya kita buat sajian yang inovatif ya, yang adaptif juga dengan mereka. Misalnya, ada anak-anak muda yang alhamdulillah sampai sekarang mereka masih confidence dengan buku ya. Kemana-mana bawa buku ya kan. Tapi ada sebagian lagi anak muda yang juga nggak suka baca ya. Jangankan bawa, buka. Nah, akhirnya kita terbitin buku, Mas. Jadi salah satu program gerakan Islam Cinta itu adalah literasi Islam Cinta gitu ya? Iya. Kita terbitkan buku seri gen Islam Cinta. Nah, sebelum diterbitkan buku-buku serial gen Islam Cinta ini juga kan Pak Haider sudah banyak menulis ya. Buku Islam Cinta, nah kita sebutnya buku seri Islam Cinta yang Pak Haider sebenarnya saya melihatnya sebagai narah hubung ya. Karena kalau anak-anak muda, misalnya disuguhkan langsung Mas Nawi ya, itu kan terlalu berat ya. Ini ya buku seri Islam Cinta ya? Iya. Jadi harus ada... Cinta Rumi serpihan-serpihan puisi pelembut jiwa. Nah, ini. Sebelum ini kan ada belajar hidup dari Rumi, Mas. Iya. Nah, posisi Pak Haider ini jadi narah hubung. Ya. Yang menghubungkan anak-anak muda, mengenalkan ke mereka bahwa kita punya tokoh yang sangat penuh cinta. Ya, tidak hanya karakter dan kepribadiannya yang penuh dengan cinta kasih, tapi karya-karyanya beliau juga selalu berisikan dengan pesan-pesan cinta kasih kepada sesama makhluk Allah. Dan ini jadi menarik gitu, Mas. Ini jadi menarik. Jadi menyinggung Rumi dan menyinggung bukunya Pak Haider ini, saya nggak sengaja buka-buka dan menemukan satu quote, salah satu... Coba Mas, dibacakan, Mas. Dibacakan terkait tentang cinta. Rumi berkata bahwa cinta adalah penyembuh, cinta adalah kekuatan, cinta adalah penggerak ajaib perubahan, cinta adalah cermin keindahan Tuhan. Jadi punya cinta, punya segalanya. Oh iya. Itu penting kan? Bekal banget buat kita ya. Nah, makanya buat kita nih, anak-anak muda, cinta itu apa? Ya kita sepakat dengan apa yang disampaikan Rumi, love is the power. Cinta itu adalah kekuatan. Jadi semakin kesini, semakin Alhamdulillah banyak generasi muda dari kalangan milenial, genzi, yang menyadari akan pentingnya kehadiran cinta, sehingga mereka juga semakin antusias untuk belajar apa itu cinta, sehingga dengan sendirinya, betul kata Rumi, jadi kekuatan, jadi power buat mereka. Dan solusi. Nah itu. Dan sehingga dengan adanya buku-buku seperti itu, itu merupakan salah satu strategi gerakan Islam cinta ya, untuk mempopulerkan literasi-literasi Islam cinta, Islam yang berawasan kasih dan sebagainya. Nah itu ada kendala nggak, Bung Edy, dalam, tentu ya, ada beberapa survei bahwa masyarakat Indonesia kan sangat minim ya, di dalam literasi membaca dan sebagainya. Iya. Nah itu ada kendala nggak kan? Ini salah satu bentuk dukungan GEC juga untuk mengangkat ya, mengangkat bagaimana gerakan literasi ini digaungkan. Lalu GEC hadir dengan menghadirkan serial buku Islam cinta, yaitu bagaimana, apa namanya, cara gerakan Islam cinta ini membangkitkan kembali literasi anak muda? Iya, salah satunya dengan menerbitkan buku ini, dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah kendala, tapi lebih kepada tantangan. Ya, setiap kali ada tantangan, tapi di saat yang sama juga ada peluang. Dan Alhamdulillah, setelah Pak Haidar beberapa kali nulis, terus ditambah juga dengan Ustadz Hussein Nabil, Kang Irfan Amali, menulis buku seri Islam Cinta, akhirnya karena semakin lama, semakin banyak anak muda yang antusias buat bergabung dengan gerakan Islam cinta, akhirnya kita challenge mereka, Mas. Begitu ada kesempatan, kita challenge mereka untuk menulis. Jadi dari mereka, untuk mereka. Buku ini dari mereka, untuk mereka. Nah, makanya secara judul saja, beda ya. Terus secara pengemasan, termasuk secara... Layout dan sebagainya itu sangat menarik kalau saya baca. Iya, sebenarnya edisi sebelumnya juga karena pendekatan Pak Haidar itu sebagai narah hubung ke anak-anak muda, buku-buku seri Islam Cinta juga menarik dari segi tampilan, layout, narasi, dan lain sebagainya. Nah, kita melanjutkan semangat itu dan kita pengen lihat nih dari anak muda untuk anak muda. Nah, ini kan pendekatannya lebih ini lagi ya, maksudnya lebih dekat lagi nih, lebih dekat lagi dari mereka untuk mereka. Ya, makanya kita buatlah, kita ajaklah mereka untuk ikut terlibat, tidak hanya sebagai pembaca, tapi juga pendulis. Ya, ini tadi salah satu buku yang menjadi program Gerakan Islam Cinta itu menghadirkan serial buku Islam Cinta ya. Ini ditulis oleh Mbak Kalis Mardiansi. Temanya menarik, Berislam Seperti Anak-Anak. Iya, seperti anak-anak. Kira-kira apa, Bang Edi, isinya? Iya. Bisa dijelaskan nggak? Ini buku pertamanya Mbak Kalis ya. Dulu kita kenal Mbak Kalis itu sebagai kolumnis ya, di beberapa portal media. Nah, terus kita ajak Mbak Kalis untuk menulis, dan Alhamdulillah beliau berkenan. Nah, ini buku menarik menurut saya, karena Mbak Kalis itu secara tidak langsung ya, mengingatkan kita perlu banyak belajar dari anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu mereka bersosialisasi, bergaul, ada marah-marahnya, ada berantem-berantemnya, tapi nggak nunggu pakai lama gitu buat baikan. Baikan lah. Iya. Siang berantem, sore udah main lagi? Oh, nggak usah ganti ini ya, dari siang ke sore gitu. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dari marah mereka bisa langsung... Berbagi cinta lagi. Iya. Bermaafan lagi gitu. Nah, itu yang menurut saya pembelajaran buat kita, ya, anak-anak muda, wah kadang kita bergaul, bersosialisasi dengan banyak teman-teman, marahnya itu kadang nggak cuma harian, tapi bulanan, bahkan tahunan. Nah, kita harus belajar dari anak-anak yang mereka apa adanya, jujur, terus pemaaf, ya. Nah, makanya Mbak Kalis disitu menulis dengan sangat baik sekali berislam seperti anak-anak. Dan itu saya kira sangat perlu di, apalagi era media sosial. Dan isinya itu bener-bener Mbak Kalis menuliskan bagaimana kita berislam dengan asik gitu, dengan menyenangkan gitu. Bukan dengan yang, apa, berislam dengan menegangkan. Iya, termasuk buku-buku yang lainnya juga. Nah, Direktur Nur Alwala, Mas Azam Bahtiar juga kita challenge buat menulis hadis cinta. 40 hadis cinta untuk millennial. Iya, 40 hadis cinta untuk millennial. Bagi penonton, ini kan saya kira sangat menarik bukunya. Tidak hanya isinya desainnya juga, apalagi isinya. Bagaimana cara mengakses membaca langsung buku serial Islam Cinta itu dimana? Iya, sebenarnya kita terbitkan dua, ya, ada yang dalam pesuk buku, tapi juga ada yang dalam bentuk e-book buku digital. Ya, dan untuk e-book, teman-teman bisa download gratis di website www.islamcinta.co www.islamcinta.co Iya, ada kolom literasi Islam Cinta, buku serial Gen Islam Cinta. Nah, di situ teman-teman bisa akses semua buku-buku serial Gen Islam Cinta, termasuk buku seri Islam Cinta, yang lingkungnya itu langsung ke toko-toko buku Tentang Kaki. Oke, baik. Saya kira ini sangat menarik sekali, dan yang terkait gratis, kan? Jadi, apalagi gratis, ya? Apalagi kita buat adil, Mas. Kita buat adil. Jadi, ada yang seri gratis, ya teman-teman bisa dapatkan buku ini secara gratis, tapi juga ada yang berbayar. Berbayar, oke. Jadi, kita ini kan dididik buat balance, ya. Oke, baik. Kalau semuanya dikasih gratis juga, wah, nanti nggak baik. Nah, selain buku ini, juga kita berusaha buat adaptif, ya, Mas. Kita suguhkan mereka juga dengan sajian-sajian lain, seperti, ya, kita buatkan lagu. Terus, di tahun 2015 itu, kita buatkan mereka juga film, ya. Termasuk pertemuan-pertemuan yang menyenangkan. Ya, seperti festival Islam Cinta, ya, yang kita hadirkan itu tidak hanya tokoh, ya, tidak hanya cendikiawan, tapi dari kalangan seniman juga, bahkan musisi. Musisi, enggak. Ya, kita hadirkan, Mas. Jadi, sangat, ini, holistik, ya, dalam menyampaikan cinta, Islam Cintanya, pendekatannya itu harus menyeluruh. Dari mulai film, dari mulai lagu, kemudian literasi, buku, kemudian para musisi juga dilibatkan. Iya, jadi, teman-teman muda yang suka baca buku, diskusi tentang buku, ya, bisa ikut, terlibat, ya, karena kita punya program tentang itu. Terus, buat teman-teman yang suka dengerin musik, ya, kita juga punya lagu-lagunya dan sudah ada di Spotify. Ya, buat teman-teman yang suka nonton film, gerakan Islam Cinta juga sudah punya film. Jadi, pendekatannya itu menyeluruh, Mas. Tidak hanya ke, apa, ke satu karakter atau ke satu kelompok hobi tertentu, tapi semuanya pun kita coba rangkul, ya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ini oleh gerakan Islam Cinta bisa berdampak baik, terutama buat teman-teman kita nih, sesama generasi muda, Mas. Dan saya kira ini penting sekali suatu fasilitas yang sangat berharga yang diwariskan gerakan Islam Cinta itu untuk kita, dan tinggal kita menikmati, setelah menikmati, kita sebarkan cinta. Iya, dan ini yang menarik ya. Jadi, sekarang itu tagline-nya dari gerakan menjadi gen Islam Cinta. Apa itu? Apa itu gen Islam Cinta? Iya, jadi gerakan Islam Cinta ini awal pendiriannya kan pada 2012, nah sedangkan gen Islam Cinta itu 2015. 2015, dan Alhamdulillah semakin kesini semakin banyak teman-teman muda yang semakin antusias ya buat bergabung dengan gerakan Islam Cinta. Dan apa itu gen Islam Cinta? Jadi gen Islam Cinta ini komunitas, Mas. Anak-anak muda. Khusus anak muda ya? Iya, yang mereka merasa sudah menjadi gen. Nah, ini positifnya kalau gen itu lebih ke sense belonging. Sudah mendarah daging lah gitu. Ada kesamaan. Iya. Iya, jadi udah punya semangat jihad lah. Jadi kita ini udah punya teman-teman yang siap berjihad gitu ya. Tapi diksi jihad kan mendakwakan mendakwakan Islam Cinta. Jihad tidak jahat. Nah, maksud saya jihad itu ya ke arti yang sebenarnya jihad ya. Artinya sungguh-sungguh. Jadi kita sudah punya teman-teman gen Islam Cinta yang siap berjihad atau siap yang bersungguh-sungguh untuk menyembarluaskan dakwah Islam Cinta. Ya, memang nafas Cinta apa namanya ini sangat menjadi dominan saya kira di dalam Islam. Kalau kita baca lagi Al-Quran Allah itu tidak hanya suka disebut dengan Sang Maha Cinta tapi dia mewajibkan dirinya sebagai Sang Maha Cinta. Itu Allah berfirman dalam Sadat Al-Quran kata bahwa رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةِ Jadi Allah telah mewajibkan dirinya itu adalah Sang Maha Cinta. Dan Alhamdulillah gerakan Islam Cinta apa namanya menyebarkan menghidupkan kembali Islam yang penuh cinta Islam yang penuh rahma Allah Maha Cinta tadi disebutkan Nabi juga Nabi Cinta Al-Quran adalah Kitab Cinta bahkan diri kita semuanya adalah hadir karena cinta. Dan Alhamdulillah terima kasih Bang Edi telah berbagi cinta. Sama-sama Mas terima kasih juga sudah mengundang saya untuk mengwakili teman-teman gen Islam Cinta ya jadi kita aduh saya kira kalau misalkan kita gali cinta ini kita akan selesai dan Alhamdulillah gerakan Islam Cinta atau gen Islam Cinta telah mewariskan kepada kita salah satu kerja-kerja peradaban mewariskan buku-buku serial Islam Cinta yang bisa diakses secara gratis tadi kemudian menghadirkan beragam konten-konten kita itu sekarang sudah punya 37 buku 37 buku serial Islam Cinta serial Islam Cinta dan gen Islam Cinta jadi apalagi kalau ini sudah hadir tinggal kita baca kita resapi baru kita internalisasikan dalam diri dan kita sebarkan cinta terima kasih Bang Edi sama-sama Mas Darmawan sampai jumpa kembali di Bincang Santai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati